Yang kedua adalah al-idham dan ini juga sudah dibahas apa makna idham secara bahasa Bukan masuk, memasukkan, kalau masuk itu dukul, kalau memasukkan itu adalah idkhal Bukan dukul, memasukkan, kalau memasukkan berarti ada yang melakukan, kalau masuk enggak, antum masuk Beda dengan antum dimasukkan, berarti ada yang dorong atau apa itu beda, masuk dengan memasukkan beda Idham itu memasukkan, kenapa memasukkan, karena huruf enggak bisa masuk sendiri Makanya mesti dimasukkan, mungkin enggak huruf masuk sendiri, enggak bisa, maka kita yang memasukkannya Jadi orang Arab yang memasukkan huruf pertama ke huruf kedua Idham ini ada dua, yang pertama, bila gunnah, tanpa gunnah, gunnah itu artinya apa? Suara yang keluar dari rongga hidung La bi gunnah, tanpa gunnah berarti jangan ada ikut campurnya suara hidung Maka jangan ada pertanyaan lagi, kalau bila gunnah suaranya kehidungkan jangan Ya zaman sudah jelas, jangan pakai suara hidung Kalau bahasa Indonesia nyaman, Idham pakai suara hidung dan Idham enggak pakai suara hidung Begitu Ketika bertemu dengan lam dan ro, Idhamnya enggak pakai suara hidung Berarti sempurna pakai suara mulut Wa adhiman bi gunnatin fi yuminu dan Idham Dan memasukkan pakai ditambah suara hidung ketika bertemu yuminu Illa bi kilmah, kecuali berada pada satu kata Kenapa? Karena Idham tidak akan terjadi pada satu kata yang sama Idham itu syarat terjadinya harus dua kata Kalau satu kata enggak ada Idham Begitu Kalau satu kata selalu Idhar Hukum asalnya satu kata selalu Idhar Seperti itu Ada pun Kalau secara istilah artinya apa Idham? Ini kan secara bahasa Al-Idhqal Saya telah memasukkan pedang ke dalam sarungnya Kalau secara istilah apa artinya Idham? Jangan keroyokan, kalau berani jangan keroyokan Jangan keroyokan, kalau berani Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan Eh, 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 ikhwan, ikhwan Angkat tangan, ikhwan Enggak ada yang berani? Enggak ada yang berani face to face? Yang akhawat, ada yang berani? Face to face? Apa, stada, silahkan Alhamdulillah, luar biasa Barakallahu fikum Assalamualaikum Allah SWT Al-Lafdu Bi harfaini harfan kathani Mushaddada Jangan musyadadan membacanya ya Bukan anak TPA lagi Mushaddada Secara istilah adalah Al-Lafdu bi harfaini harfan kathani Mushaddada Sama seperti mengucapkan nama surat Jangan lagi surat Al-Kahfi Karena bukan anak TPA Surat Al-Kahf Al-Lafdu bi harfaini harfan kathani Mushaddada Melafadzkan Melafadzkan Dua huruf Menjadi satu Seperti huruf kedua Bertasjid Jadi Idhom itu Caranya Huruf pertama dihilangkan Hilang, huruf pertama Huruf kedua dikasih Tashjid Itu namanya Idhom Huruf pertama dihilangkan Huruf kedua dikasih Tashjid Itulah Idhom Dan dari sisi kesempurnaannya Kita telah membahas Idhom terbagi menjadi Dua Yang pertama Idhom Kamil Huruf pertama Masuk ke huruf kedua Dengan sempurna Makhraj dan sifatnya Dan yang kedua nakis Masuknya huruf pertama Ke huruf kedua Tapi masih disisakan Sebagian sifatnya Kenapa? Karena huruf pertamanya Terlalu besar Sifatnya terlalu kuat Huruf pertama Gak kuat Nampung sifat-sifat Huruf kedua Gak kuat Nampung sifat-sifat huruf pertama Seperti Memasukkan gajah Kedalam Kulkas Masuk gak? Masuk Tapi paling juga Paling banter Kepalanya doang Paling banter Kepalanya doang Badan yang gedenya Ini gak masuk Syarat terjadinya Idhom Berada pada Dua kata Yang berbeda Jadi Idhom Terjadi Pada Dua kata Yang berbeda Maksudnya Nunsakinah Atau tanwin Pada kata pertama Di akhir kata pertama Nunsakinah Atau tanwin Harus ada di akhir Kata pertama Kalau tanwin Pasti di akhir Dan huruf Idhomnya Pada kata berikutnya Pada awal Kata berikutnya Lebih tepatnya Kalau Kan kalau bikin pertanyaan Enak Sebutkan Macam-macam Idhar Dan contohnya Sudah Dapat seluruh Babnya Dari sisi Ada Atau Tidak adanya Gunnah Idhom Pada Nunsakinah Atau tanwin Terbagi Menjadi Dua Ada Bi Gunnah Dengan Suara Hidung Ada Bila Gunnah Tanpa Suara Hidung Idhom Dengan Gunnah Maksudnya Adalah Memasukkan Nunsakinah Atau tanwin Ke huruf Kedua Sambil Menyempurnakan Gunnah Tingkatan Pertinggi Ada pun Yang Bila Gunnah Berarti Tanpa Ada Suara Gunnah Sama Sekali Tanpa Ada Suara Gunnah Sama Sekali Tanpa Disisakan Suara Gunnah Kapan Terjadinya Idhom Bi Gunnah Ketika Nunsakinah Atau tanwin Bertemu Dengan Yuminu Atau Yumin Yuminu Kenapa Dibaca Nuknya Karena Syair Kalau Syair Haruka Terakhirnya Mesti Dibaca Bertemu Dengan Yuminu Mengikuti Kaidah Syair Ada pun Tanpa Gunnah Bila Bertemu Dengan Huruf Lambda Noral Mengapa Bisa Terjadi Seperti Itu Ini Karena Proses Masuknya Masuknya Bisa Terima kasih.